Hai kan nasehatu utawi nasehat iku sahlatun mudah wal muskilun utawi waw muskilun utama kangen waw muskilun nansulit muda lansulit waw muskilun nansulit koguluha neremoake garing nasehat 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 gampang tapi neremoane nasehat hai 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 Bimadaji yang dalem dipangrasa nih mutapi mengikuti mengikuti mengurutun ikut pahit idil manahi untuk memainkan bagi ikut pahic terhadap terhadap tidak terus Terima kasih. 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 mengamalkan maka kita dia menjadi filosofnya hanya sekedar angen-angen aja dan tapi ini kok yang tentang subhanallah iya maksudnya Allah kok langsung ngomong-ngomong ini kan kadu salah ngomong-ngomong iya iya kan begitu kalau mencari ilmu dan dia tidak hanya makan tidak mengamalkannya kemudian Astaghfirullah kemudian terus daun Rasulullah Nikolau temen-temen banget yang rusuh diadab diam-diamat orang yang alim tapi tidak manfaat ilmu Hai Hai berani ngotong ya hari ini yang lebih dekat disana manawalan ya serok di Jawa no pijat pertama Oh ya bukot dimana ayah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama yang pertama sebelum kita masuk pembahasan paling kebaiknya kita ketahui di bab yang pertama ini di alim yang pertama membahas mengenai sejarah disusunnya kita atau risalah ayu halawalat ini jadi pada zaman dahulu kala beberapa abad yang lalu ada salah seorang murid yang belajar kepada Syekh Imam Al-Huzali sang murid ini mengikuti berbagai majelis yang diajarkan atau diadakan oleh Syekh Imam Al-Huzali sang murid ini sibuk mencari bacaan mengumpulkan ilmu-ilmu yang dia pelajari ini karena ingin mendapatkan hasil dari apa yang dihasilkan oleh Syekh Imam Al-Huzali tujuannya untuk menyempurnakan keutamaan apa keutamaan pada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis majelisnya sang seh lalu di suatu hari sang murid ini berfikir dan punya krentek punya keinginan dalam hatinya yang nanam dalam hatinya diam batin atau berbicara seperti demikian sesungguhnya saya telah membaca bermacam-macam ilmu dari permulaan dari pertama kali saya belajar di awal umur saya belajar sampai sekarang ini telah saya pelajari ilmu-ilmu dan saya kumpulkan sampai sekarang dan seharusnya banyak atau ada ilmu yang mana yang bisa saya pakai yang dari bermacam-macam itu tadi yang bermanfaat bagi saya dari kelak dan bisa mengingatkan saya atau bermanfaat bagi saya di akhirat nanti di alam kubur nanti dia bertanya demikian dalam hatinya kemudian dari dari setiap ilmu yang tidak yang merasa tidak dia manfaatkan atau kurang bermanfaat bagi dia maka dia akan dia tinggalkan dia ditinggalkan oleh sang murid seperti yang sudah pernah didahukan Rasulullah Allah 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 jauhkanlah rindu saya dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sang murid mendengar atau teringat atas rasulullah tersebut maka sang murid itu melanjutkan pikirannya atau obrolannya tadi unuk-unuknya tadi bahwa ilmu apa sih yang bermanfaat bagi saya di hari kelak nanti di alam kubur nanti yang bisa menyelamatkan saya di alam kubur nanti sehingga sang murid meminta menuliskan sesuatu kepada Imam Al-Ghazali dia meminta fatwa dan pertanyaan atas masalah-masalah yang ada pada dirinya kemudian meminta nasihat dan doa kepada Imam Al-Ghazali lalu Imam Al-Ghazali menjawab kan sudah banyak kitab-kitab yang sudah sampai pelajari kitab-kitab karangan saya karangan saya al-Ghazali seperti ihya dan sebagainya itu sudah bisa sampai ambil buat bekal sampai nanti kata Al-Ghazali lalu sang murid ingin sang sah ini memberikan kitab khusus untuk dirinya dengan menyusunkan tulisannya atas pertanyaan-pertanyaan yang si murid ini kemudian kemudian jawabannya ini di jadikan kitab khusus untuk dirinya nah akhirnya tijuan tersebut di dituruti atau dipenuhi oleh Imam Al-Ghazali ini dan dituliskan atas hajatnya itu dalam sebuah lembaran-lembaran yang dituliskan semasa hidupnya si murid ini yang bersangkutan atas hidupnya itu atas apa yang dilakukan sang murid dalam umurnya atas apa yang dicurhatkan kepada sang seh permasalahan-permasalahannya akhirnya ditulis di lembaran-lembaran khusus untuk dirinya dan dikumpulkan dan dibentuklah kitab atau sebenarnya risalah bisa disebut risalah ayuhal walat ini jadi ini seperti surat khusus atas jawaban-jawaban sang murid yang ditanyakan kepada guru Allah disini saya menjelaskan nasihat yang yang yaitu wahai anakku janganlah kamu menjadikan amal-amalmu itu menjadi amal yang bangkrut atau amal yang rugi maksudnya mumpul itu apa orang yang rugi pernah nabi itu menanyai sahabatnya wahai sahabat yang dimaksud bangkrut itu apa yang dimaksud bangkrut adalah kemudian sahabatnya menjawab yang dimaksud bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta orang yang tidak memiliki bahag kemudian nabi itu kemudian menjawab bukan seperti itu yang dimaksud muklis orang yang bangkrut adalah orang yang melakukan amal-amal kebaikan orang orang yang puasa ya sholat ya sholat ya sholat ya sholat ya sholat tapi apa itu tadi orang puasa melakukan puasa tapi apa ya sering ngerasani teman-temannya diw yang itu termasuk bohong bohong kepada temannya bohong kepada orang tuanya bohong itu ada yang ada yang disengaja atau yang tidak disengaja kalau disengaja kita tidak tapi kalau bohong yang tidak disengaja yang tidak kita sadari misalnya bohong terhadap orang tua orang tua taunya disini menuntut ilmu untuk temanan tapi apa disini tidak melakukan apa yang jadi wajib disuruh ngaji tidak mau juga apa-apa ngaji walaupun ngantuk-ngantuk seperti ini gak apa-apa ada ada itu termasuk amal yang muflis wala minal ahwali waliyan dan janganlah kamu menjadikan tingkahmu itu keadaanmu menjadi amal yang wali artinya kosong apa tidak ada manfaatnya apa gak usah lagi lebih baik main-main tidak memanfaatkan waktu yang terada seperti itu tapi malik disuna nyamannya ketika sampeyan semua betah disuna nyaman maka yowes angin menurut ihwa nafsu itu gak akan berlaku yang rupiah kita sendiri kemudian dan yakinlah ilmu itu tidak akan bisa manfaat ketua kecuali diamalkan yang mengasih manfaat yang mengasih barkah siapa yang mengasih tarangkah yang mengasih manfaat itu Allah ilmu itu ada dua ilmu yang didapat secara belajar artinya apa alam atau yang disebut ilmu kasbian dengan belajar ilmu vital orang yang pintar karena belajar itu wajar tapi yang kedua ilmu alamat insana malam yang pertama yaitu atau ilmu kasbian gak ada yang yang menyangka ini ini di pondok gak bisa apa-apa tapi ketika lu pintar contanya seperti apa pengarah kita itu 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 waktu di pondok dia yang namanya ngajar selama 25 tahun terus asa boyong pondok terus duduk di suatu pinggir kali melihat ngelamut menasabah diri menghasilkan diri kenapa aku seperti ini ternyata dia melihat tetesan air tetes tetes seperti itu batuk itu menjadi dekok atau cekung karena tetesan air tersebut kemudian dia sadar walaupun sebodoh apapun tapi ketika kita seragam penyelatan maka Allah akan menghasilkan menceritakan waktu itu dia kemudian di pondok terus ngajikan tenanan mulai ditunggu mulut-mulutnya banyak tanpa disamakan itu kemanfaatannya misal contohnya itu ketika ada orang seseorang disini diceritakan dikasih dikayak dikasih cerita dulu itu ada seorang laki-laki yang terjebak di di tengah hutan dan dia membawa seribu pedah eh sepuluh pedah yang impor bukan pedang-pedang dari sini pedang-pedang dari sini gapang bayang pedang-pedang dari India impor makanya kualitas impor itu baik cintai produk dalam negeri kualitas impor dia membawa senjata yang lainnya panah dan lain sebagainya kemudian pemuda itu juga yang namanya kendel apa berani dan juga ahli perang kemudian suatu ketika pemuda itu dikepung yang namanya apa terus kelompok darimau mau dibunuh darimau ini lemuka gering adimu di apa saya nah gering pangunnya artis udah sopok wahibun galak galaknya gini pamantun maka apa yang kamu pikirkan wali apa yang kamu pikirkan apakah kamu mencegah dengan senjata mencegah mencegah dari kejahatan harimau dengan senjatamu itu dengan tanpa menggunakan senjata atau pedangmu tadi membutuhkan pedangmu tadi padahal kamu tahu bahwa pedang itu fungsinya untuk di untuk melawan untuk melindungi dirimu dari kejahatan harimau tadi tapi kamu tidak melakukan apakah bisa juga menogok ilmu juga ketika kamu ilmu ibatat senjata kalau kamu tidak gunakan juga bisa kemudian ceritakan ada orang yang mengaji seribu seribu permasalahan permasalahan ilmiah kemudian dipelajari winter kemudian malah tidak mau mengamalkan maka tidak akan ada fitanya walaupun kamu winter punya seribu kitab tapi tidak mau mengamalkan ya boleh kemudian kemudian ada cerita lagi ada orang laki-laki yang sakit demam dan sakit emak kemudian dia tahu bahwa obatnya itu mengonsumsi yang namanya buah sakan jepin dan kaskap sudah tahu bahwa obat itu bisa menyembuhkan sudah tahu perantara obat itu bisa sembuh maka kok tidak bisa tidak menggunakan obat itu maka itu tidak akan sembuh menunggu kemanfaatan ilmu seperti itu mungkin cekut iya memperkenalkan ada yang terang jelas ini kosong 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 Dia belajar ilmu, dia belajar untuk cari kerja, belajar untuk dia ranking, dia untuk dapat nilai yang bagus Tapi tidak dia tidak menghayati ilmu itu sendiri Pentingnya ilmu itu sendiri tidak menghayati Kalau itu yang terjadi, jatakan ilmu itu adalah Nurul Cahaya Allah Orang yang memiliki ilmu dan yang dimaksud cahaya Allah itu sudah menyinari hatinya masuk ke hati Maka ketika dia akan mendapatkan kegelapan, kesulitan atau apapun yang menghalangi dia Cahaya dalam hati itu akan muncul, cerot dia, sehingga kegelapan itu bisa terang Itu baru, itu ilmu di situ, sudah masuk Tapi kalau ilmu anak sekolah itu bisa untuk cari ranking, juara Ini masih di otak, masih di otak Atau ada ujian itu jelas masalahnya kebetulan Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu yang nanti itu bisa Itu betul-betul mampu untuk menutupi atau menghalangi atau bahkan memutak kegelapan Itu yang betul Jadi bagaimana caranya belajar ya? Kita menghayati ilmu itu sendiri, dihayati Kalau itu ilmu komputer Nah kita hayati Kenapa kita belajar komputer Ternyata pada dasarnya Apa yang kita lihat, ternyata di sini kita diminta untuk berpikir Tafakarun Kenapa harus kita berpikir seperti itu Di komputer Karena pada dasarnya Allah SWT Mendeteksi kita, ngawasi kita itu gak jauh seperti itu Jadi butuh sinyal Butuh online Nah gitu lah istilahnya online Hati kita buka, Allah terbuka sudah nyambung Tapi kalau hati kita gak on Hanya otak saja Yang gak masuk Munyar-munyar redak itu Itu seperti itu Gak jauh dengan komputer proses internet itu gak jauh Jadi apapun itu Yang ada di dunia ini Kalau dipikir Proses Allah SWT Di dalam Mengawasi Membina kita itu Yang gak jauh seperti itu Itu kalau ilmu Ilmu komputer seperti itu Kalau gak aneh Kita gak nyambung Dengan yang di atas Kita sementara menuntut ilmu kan wajib Iya Berarti setelah menuntut ilmu Dituntut harus bermanfaat untuk bermanfaat seperti itu Iya, benar Menuntut ilmu itu wajib hukumnya Nah diharapkan orang menuntut ilmu itu setelah menuntut ilmu Dia memahami ilmu itu sendiri Menghayati ilmu sendiri Karena dengan ilmu yang dia pelajari itu Disitulah menunjukkan kebesaran Allah Dari kebesaran Allah Dari kebesaran Allah itulah dia bisa Bisa menghayati Nah ketika itulah ilmu itu akan masuk Tidak akan turun Tidak akan turun Kalau orang yang punya ilmu itu Tidak mengamalkan ilmu itu Tidak mengamalkan ilmunya Nah kok begitu ya Tadi tadi saya disampaikan Ilmu itu cahaya Allah Tidak akan turun Tidak akan turun Tidak akan turun Jadi maksudnya Apapun yang kita pelajari Coba dihubung Dihayati dan hubungkan Atas kebesaran Allah Tidak akan turun Hai dia sampai disitu aja tidak sampai bisa mengayati tidak bisa memasukkan cahaya Allah ke hatinya ada di sini jadi selalu harus dihubungkan dengan aku harus on dari harus Hai ini percaya dipelajari ini pemanfaat maksudnya proses awal niat belajar ini iya jelas jadi harus niatnya itu betul-betul kita itu menjadi orang yang ingin baik menjadi hamba yang betul-betul ingin menghambat pada Allah dengan belajar itu kita akhirnya mengetahui hal hal yang haram yang halal yang makro yang sunnah sehingga dari situ kita akan melalui jalan yang baik Hai kalau kita enggak belajar kita enggak tahu mana yang haram mana yang makro maka yang sunnah Hai bahan enggak tahu disitu yo sudah tahu itu dilarang ya sudah jangan dilakukan Hai sudah mengamalkan begitu nanti Allah akan memberikan penghormatnya hikmah dibalik mengamalkan Hai berita-berita Allah yang dilarang tadi akan dirasakan Indonesia Hai seperti itu Hai kalau itu misalnya mantan belajar-belajar terus yang belajar Niki belum sebelum pernah mengamalkan tetapi udah nyampein ke orang lain gitu ya itu sudah lebih bagus seperti itu daripada dia diam-diam karena memang kita punya kewajiban orang punya ilmu itu harus menyampaikan ke orang lain punya wajib jadi makanya orang belajar itu sebetulnya ada yang lebih penting yaitu teori mengajar Hai kalau orang punya ilmu nggak punya teori mengajar bagaimana dia bisa menyampaikan atau bisa menyampaikan tapi menurut aturannya sendiri siapa yang mau mendengarkan Hai itu hukumnya wajib menyampaikan Nah kalau sudah menyampaikan hukumnya wajib Hai ya ya lebih wajib lagi kalau dia harus mengamalkan karena kalau dia menyampaikan ilmu kemudian tidak mengamalkan itu yang namanya aja yang merugap bodoh yang kumpul-kumpul bisa ngerti kok nggak diamalnya mendingan nggak ngerti nggak ngamalkan cek pena jelas maklum misalnya ngertos gitu tapi orang lain yang bisa melakukan keilmuannya gak ada nyata-nyata tapi bisa dipraktek yang sendiri saya disampaikan pengetean yang yang saya ingin mengamalkan ya ikut nopo termasuk kemanfaatnya iya kayak itu emang seperti itu kan kadang sing jadi emang ada ketahuan butuh-butuh sakit disampaikan tentang tiang ternyata pengetean yang bisa sesuai nopo yang kita harapkan tapi kita bisa nopo-nopo ikut berikut kadang jadi sering otan ikut malanya itu pengetean bermanfaat itu setiapnya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain dan minimal ilmi itu sudah dimanfaatkan orang lain dan bermanfaat tapi yang lebih utama itu tadi kita belajar itu biar manfaat pada diri kita sendiri dan pada orang lain dan sering tanya diutamakan itu tentang ilmu makanya ilmu itu halus nggak bisa dipaksa-paksa di sekolah anak-anak belajar tidur dilarang masih BP kan itu satu pemaksaan seandainya dia seorang murid yang berhasil yang maju ya menurut dunia saja berhasil dia akhirnya belum tentu masih jauh karena dia masih adunnya masuk atau akhirnya dia masih proses masih dalam proses penanaman cara nanya ini gimana dia baik nggak menanamkannya dia nggak baik ya masuk akhir atau masuk syurga masuk neraka kan gitu kalau dia mengenai ilmu kemudian terus korupsi kan itu ilmunya untuk kepentingan keuntungan diri kan berarti dia masuk neraka seperti itu belum mencari kalau anak pinter itu terus hidupnya akan sukses dunia akhirat yang mesti diterima dunia akhirat bahagia dunia akhirat itu orang yang mau mengamalkan ilmunya dan mau mengajarkan ilmu itu misalnya ilmu agama itu jaminan dunia akhirat tidak jaminan tidak perlu diragukan berarti ini kok berlaku untuk semua ilmu mempelajari jadi misalnya keilmuan umum terus keilmuan agama ya belajar ilmu agama terus pengen nopo dampak rengking terus berlaku dunia itu itu dunia walaupun dipelajari ini untuk akhirat kelihatan enggak 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 gitu ya dia dia belajar untuk mengejar rengking-rengking kalau dapet rengking sudah kuas ya dia akhirnya belum belum dapat karena masih tujuhnya untuk mendapatkan rengking sebetulnya orang belajar itu kan tujuannya cuma satu merubah dirinya menjadi dari nggak tahu tahu menjadi tahu dari yang enggak tahu halal haram dia menjadi tahu itu tujuan mampu merubah dirinya jadi orang yang katanya tidak soleh dari soleh itu tujuan pertama itu makanya kalau sudah punya ilmu dia tahu yang jelek mana yang baik mana yang haram mana yang suci yang nggak suci mana dia tahu dan dia mengamalkan ilmu itulah yang akhirnya dia mampu merubah dirinya itu setelah tujuan akhirnya tapi kadang-kadang kan guru itu memuja-muja mereka yang berhasil rengking juara dipuja-puja akhirnya hakikat ilmu sendiri malah justru tidak masuk pada anak itu sendiri akhirnya anak itu kadang-kadang malah merasa bangga merasa pinter dia berupa diri untuk pentingnya ilmu sendiri makanya sekarang yang terpenting itu mendidik itu atau belajar itu bagaimana dengan ilmu itu saya jadi lebih baik itu yang pokok disitu itu nanti menjadi jaminan hidup dunia akhir yang mesti Allah dalam Al-Quran itu menyampaikan orang yang mengajarkan ilmu agama dan mengamalkannya itu sudah dijamin hidupnya dunia akhir itu yang ilmu agama yang menyampaikan ilmu agama kalau yang menyampaikan ilmu umum mengajarkan ilmu umum ya mungkin hanya dunia saja tapi minimal dia sudah menyampaikan tanggung jawabnya kewajiban untuk mengajarkan ilmu yang dia memiliki hukum ya mungkin kalau sudah diamalkan diajarkan dia lebih wajib lagi dia mengamalkannya kalau mengajarkan cok tidak mengamalkan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagian namanya judulnya, lanjutannya bapak-bapak 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 bapak-bapak